Halo assalamualaikum teman-teman kita lanjut lagi ke video berikutnya nah ini sudah terbentuk pola dari badan depan ya teman-teman kita lanjutkan pemotongan kepada terhadap kain kita ambil kampuh yang paling luar ini namanya kampuh teman-teman kampuh atau sisa bahan nih nanti di bagian sini yang akan dijahit yang akan dijahit atau yang akan kita jahit ya teman-teman dan ini kebawah seterusnya teman-teman eh bismillahirrahmanirrahim ini selana punya cucunya layanan saya yang orangnya baik namanya Mami Ayu cuci kesayangan nah teman-temannya ini udah terbentuk terus kita akan jiplak ke belakangnya ke badan bagian depan ya teman-teman ini kalau teman-teman yang belum yang nggak paham dengan video saya karena mungkin kurang detail boleh komen di bawah ini ya teman-teman kita tarik tohan ke bawah kita rapikan lagi ya teman-teman kita akan membikin membentuk atau membentuk selama bagian selatan karena ini pelanannya sangat besar yang dibutuhkan bahan hampir dua meter kita letakkan seperti ini ya teman-teman kita luruskan selanjutnya kita ambil dari ini kita ambil kita luruskan aja teman-teman ke sini lampu dua senti dan pinggang tiga puluh satu setengah dari seperempat badan tiga puluh satu setengah dari seperempat badan teman-teman ditambah dua senti buat pupnat belakang dan ini naik empat senti ya teman-teman biasanya ada dua senti tapi ini kita taikan empat senti karena saiznya nggak sedikit besar teman-teman terus kita kita cek dari sebagian samping samping celana ya teman-teman di sini ada dua puluh enam kita bikin dua puluh enam kita miringnya kita tarik garis lurus kita tarik nah terus bagian sini kita ambil garis siku seperti ini teman-teman bagian dengkul kita tambah tiga senti maaf teman-teman kebiasaan nggak di garis yang yang penting gini aja gitu ya tiga senti dan bagian bawah tiga senti kita ambil kita tarik garis lurus pahanya disini paha bagian atas dingin ada 40 berarti dikali 2 892 senti teman-teman terus tadi pinggul bagian depan 34 nah disini 36 teman-teman tapi nggak papa nanti kita kurangin dari badan bagian belakang berarti badan bagian belakang itu di situ 42 dikurang dulu dari 39 karena setelah tukang jahit itu polanya berbeda-beda teman-teman tapi ukurannya tetap sama gitu temen-temen kita kasih garis titik-titik ya teman-teman ya ini kita miringkan supaya kalau kita menjahit itu tidak tertarik kita teman-teman kita cek pisat disini ada 84 disini kita temukan berapa teman-teman mam ап o lew hop serik betul selamat menik冲 selamat menikmati kita cek ulang lagi ukuran pisap yang sesungguhnya teman-temannya berarti di sini 80 cm ya teman-temannya 7 cm 35 cm Nah ini udah jadi badan baikian belakang Dari ukuran tersebut sedikit agak selisih ya teman-teman ya beda-beda 1 cm Tapi kalau bagi saya ini selisih segitu itu wajar karena kan selana yang dia pakai Sudah menguai sudah melebar Kita gunting badan bagian depan Badan keseluruhan teman-teman ya Ini saya pakai gunting yang biasa teman-teman ya Soalnya saya itu kalau punya gunting yang bagus suka jatuh suka ini Jadi saya ambil gunting yang biasa aja Jadi kalau udah gak bagus saya udah punya seretnya Jadi saya ganti aja dengan yang baru Nah ini sudah terposok Badan depan dan badan belakang Nah teman-teman hasil dari kita Hasil dari pola Pola yang kita ambil Dari celana yang kotak-kotak Terus badan belakang belakang Cara menentukan khutnat Disini ada 30,5 cm Ditambah 10 cm itu 33 cm 33,5 cm Dibagi 2 itu 16 cm Nah nanti ini gunanya buat Bug nut atau nut bagian belakang celana ya teman-teman Bisa bikin kita gambarkan Gambarkan untuk gambaran dari Bindang celana yang akan dijadikan Paling gak nanti Bukan jahit saya udah tau kok operasi Dan biasanya sudah berpulang Insyaallah karena penjahit Kita penjahit putra pusana Insyaallah penjahit-penjahit pilihan